Jangan lupa ya, klik tombol subscribe dan like video ini Halo semuanya Kali ini kita akan berpetualang ditemani oleh mobil kecil kita Kali ini kita ditemani oleh mobil berwarna hijau ya Kira-kira kita akan kemana hari ini? Kita ikutin aja yuk perjalanan dari mobil berwarna hijau ini Di pinggir jalan kita bertemu bintang laut, kerbau, gorila, dan kambing Dalam perjalanan terdapat banyak sekali mobil yang lewat Ada mobil berwarna kuning Mobil ambulan berwarna merah Kemudian ada truk sampah berwarna hijau Selain mobil, di pinggir jalan juga terdapat beberapa hewan Ada zebra, ada panda, ada kuda nil, dan ada dua ekor singa Ada juga truk tangki yang lewat teman-teman Truk tangkinya berwarna putih Kemudian ada beberapa truk trailer yang sedang mengangkut mobil ke tujuan mereka Truk trailer digunakan untuk membawa mobil karena ukurannya yang besar dan panjang teman-teman Truk trailer juga ada yang bertingkat ya Namun tidak ada yang tahu kalau jalan yang mereka lewati sedang diperbaiki Di depan sana ada rambu yang tidak boleh lewat Namun karena tidak ada yang tahu Truk trailer pun tetap melaju kencang dan akhirnya menabrak rambu yang ada Gawat teman-teman terjadi sebuah kecelakaan Terjadi kecelakaan beruntun karena mereka tidak sempat untuk menginjak rem Gawat Semua truk trailer mengalami kecelakaan Kita harus segera menghubungi kantor polisi melaporkan terjadi adanya kecelakaan Mendengar ada laporan kecelakaan Mobil polisi dan mobil ambulan bersiap untuk berangkat mengamankan lokasi kejadian kecelakaan Satu persatu mobil polisi berangkat Ada mobil polisi berwarna putih Mobil polisi berwarna hitam Ada mobil ambulan berwarna putih Mobil ambulan berwarna merah Dan mobil polisi berwarna merah Selain mobil polisi juga digunakan mobil derek Dan juga truk pemadam kebakaran Agar bila terjadi kebakaran pada kecelakaan bisa segera dipadamkan Mobil derek juga digunakan untuk menderek mobil yang kecelakaan Ada truk derek berwarna kuning Truk derek berwarna putih dan biru Dan yang terakhir truk derek berwarna hijau dan putih Mobil polisi Mobil ambulan menuju lokasi kejadian kecelakaan Ketika teman-teman Di jalan raya dan mendengar ada sirina berbunyi Segera ke pinggir ya Truk pemadam kebakaran Kemudian pun segera menuju ke lokasi kejadian Di belakangnya ada truk derek yang mengikuti Wah ternyata benar Di lokasi kejadian kecelakaan terjadi kebakaran Kita harus segera memadamkannya dan melakukan evakuasi di lokasi kebakaran Agar tidak ada orang lain yang menjadi korban api kebakaran Mobil polisi sudah mengamankan lokasi Dan mobil ambulan mengangkut mereka yang terluka Kita harus segera memanggil truk pemadam kebakaran untuk memadam apinya Truk pemadam kebakaran mulai mengambil posisi yang terbaik agar api mudah dipadamkan Truk pemadam kebakaran mulai menyemprotkan cairan untuk memadamkan api Yeay akhirnya api sudah berhasil dipadamkan Terima kasih kepada truk pemadam kebakaran Setelah selesai memadamkan api Sekarang kita akan melakukan evakuasi mobil-mobil yang kecelakaan Untuk diperbaiki di bengkel Mobil polisi sedang mengamankan lokasi Mobil derek Segera melakukan pekerjaannya untuk menderek setiap mobil yang ada di sini Karena semuanya terjadi kecelakaan Maka semua kendaraan akan diderek oleh truk derek Teman-teman harus selalu berhati-hati ya Ketika berkendara di jalan raya Atau sedang menaiki kendaraan bermotor Agar tidak terjadi kecelakaan Terima kasih telah menonton! Truk trailer yang berukuran besar ini pun juga ikut diderek oleh truk derek Karena dia tidak bisa berjalan Terima kasih telah menonton! Dan juga dengan keras agar semua mobil yang kecelakaan bisa diperbaiki di bengkel Mobil berwarna kuning ini pun juga rusak Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Akhirnya semua mobil sudah berhasil kita derik Terima kasih mobil polisi karena sudah mengamankan dan membantu proses evakuasi kendaraan yang kecelakaan Akhirnya semua mobil berhasil diselamatkan Terima kasih kepada truk direct, mobil polisi, mobil pemadam pembakaran dan semuanya Sekarang mobil hijau melanjutkan perjalanannya Kira-kira kita akan bertemu petualangan seperti apa lagi ya Ikuti terus videoku yang selanjutnya Halo semuanya, kali ini kita akan berpetualang lagi Kira-kira siapa yang akan menemani kita dalam petualangan kali ini Ternyata kali ini kita akan ditemani oleh mobil berwarna oranye Kira-kira seperti ini kita akan berpetualang seperti apa ya Ikuti terus yuk Perjalanan mobil kecil berwarna oranye Ternyata kali ini kita akan membantu kendaraan konstruksi untuk membuatkan tempat parkir untuk beberapa helikopter Kalau gitu langsung aja yuk kita bantu mereka membuat tempat parkir untuk helikopter Ada beberapa mobil konstruksi yang digunakan Ada bulldozer berwarna kuning Eskavator berwarna kuning Eskavator berwarna kuning Eskavator berwarna kuning Jauh dan kuning Kalian sudah tahu belum nama-nama warna atau membedakan warna Yuk kita belajar membedakan warna Kemudian ada eskavator Eskavator ini berwarna biru, putih, dan merah Kemudian ada truk pasir Teruk pasir ini berwarna merah, hijau, dan putih Teruk pasir Kemudian truk pasir ini berwarna kuning dan merah Teruk pasir ini berwarna kuning dan merah Kemudian truk pasir yang ini berwarna biru dan kuning Teruk pasir yang selanjutnya berwarna merah dan kuning ya teman-teman Kalau eskavator ini ada berwarna Kalau eskavator ini ada berwarna Iya benar ada warna biru, hijau, kuning, merah Kemudian kalau eskavator yang ini warnanya adalah kuning dan hijau muda Kemudian truk keren ini warnanya apa? Ada juga bulldozer berwarna kuning dan hijau Selanjutnya ada truk berwarna kuning dan hijau Ada juga truk molen Truk molen ini berwarna merah, hijau, dan putih ya Selanjutnya ada bulldozer berwarna merah dan kuning Dan yang terakhir ada truk tangki Truk tangki berwarna kuning dan hijau Karena kita akan membuat tempat parkir untuk helikopter Maka dibutuhkan lego yang sangat banyak Semua truk pasir kita kita isi dengan lego sampai penuh Kita ambil lego sebanyak-banyaknya Agar tempat parkir kita dibangun dengan ukuran yang besar Terima kasih telah menonton! Isi terus yuk sampai penuh Isi semuanya ya Jangan sampai ada yang terlewat Kendaraan konstruksi Mulai menuju ke lokasi pembangunan tempat parkir Truk crane, ekskavator Truk molen dan truk pasir Dalam perjalanannya harus hati-hati ya Agar tidak mengganggu kendaraan yang lain Terutama truk pasir Agar material yang ia bawa tidak terjatuh di jalan Ayo semuanya hati-hati ya dalam perjalanannya Ayo semuanya hati-hati ya dalam perjalanannya Sebelum dibangun Dibersihkan dulu lokasinya Menggunakan Buldoser Agar material yang mengganggu Bisa segera dibersihkan Selamat menikmati Kemudian kita taruh legonya disini ya Kita turunkan semua lego yang sudah dibawa oleh truk pasir Terima kasih telah menonton! 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 Setelah sampai di tempat parkir yang baru Maka helikopter kita turunkan satu persatu! Terima kasih telah menonton! Semua helikopter harus terparkir secara rapi ya teman-teman! Terima kasih telah menonton! Helikopter pemadan kebakaran yang berukuran sangat besar ini harus kita parkirkan dengan hati-hati! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ada banyak helikopter yang menggunakan dua baling-baling ternyata! Terima kasih telah menonton! Kita tata ya semuanya sampai rapi! Karena ada banyak sekali tempat yang bisa digunakan untuk parkir helikopter! Tempat parkir helikopter namanya helipad! Tempat parkir helikopter namanya helipad! Tempat persen tagiそのゅ миним完成 dauta! Tempat Kobe gelido! Tempat parkir helikopter everything! Tempat parkir helikopter sempurna! Tempat parkir elikopter van Roxanne! Tempat parkir helikopter! Tempat parkir helikopter! Tempat parkir mobilbildung, tempuring Łem だからК will take noirik l95 Helikopter berwarna putih dan hijau ini kita parkirkan di bagian depan Dan yang terakhir dua helikopter ini kita parkirkan di bagian depan juga ya Helikopter berwarna putih dan helikopter berwarna coklat Yeay semua helikopter sudah selesai di parkir Helikopter semuanya terparkir dengan rapi Ada yang di bawah, di tengah dan juga di atas Helikopternya keren-keren kan Akhirnya petualangan kita hari ini sudah selesai Sekarang mobil kecil berwarna oran akan melanjutkan perjalanannya Kira-kira besok kita akan berpetualang kemana lagi ya Ikutin terus videoku yang selanjutnya Halo semuanya, kali ini kita akan berpetualang kemana lagi ya Siapa yang akan menemani kita dalam petualangan hari ini Ada banyak sekali mobil di sini Kira-kira siapa ya Ternyata bis sekolah berwarna kuning akan menemani petualangan kita hari ini Kita ikutin terus yuk Kemana bis sekolah kita akan membawa kita pergi Kita melewati sebuah kebun binatang yang di dalamnya ada banyak sekali hewannya Ada panda, ada jerapah, ada singa, ada gajah Tapi apa yang terjadi? Hewan yang tadinya ada di dalam kandang terlepas semuanya Kalau begitu saatnya kita tangkap mereka Kita akan menangkap hewan yang lepas dengan kendaraan pengangkut hewan Ada yang berukuran besar Ada yang berwarna biru Dan ada yang berwarna merah Tapi tunggu dulu Bukannya hewan di pinggir jalan ini adalah hewan yang lepas ya Kalau begitu Ayo kita tangkap dan masukkan ke atas Truk pengangkut hewan Yang pertama hewan ini namanya jerapah Yang kedua ini angsa Atau bebek ya Nah kalau ini apa ya teman-teman? Angsa bukan ya? Coba tebak apa nama hewannya Kalau yang ini namanya ayam Ayam jago Kalau yang ini namanya macan tutul Karena di badannya ada tutul-tutul berwarna hitam Kita masukin semua ke dalam truk Dan kita bawa mereka ke kandang yang baru Selanjutnya kita menangkap beberapa hewan lagi Kita lihat yuk Ada gajah Gajah memiliki telinga yang lebar Dan hidung yang panjang Kemudian ada zebra Zebra mirip dengan kuda Namun warnanya putih dengan loreng berwarna hitam Kemudian hewan ini namanya panda Panda sekilas mirip dengan beruang Namun dia lebih lucu dan warnanya hitam dan putih Kalau ini namanya zebra Zebra memiliki leher yang sangat panjang Kalau yang ini namanya harimau Atau singa ya teman-teman Ini seperti singa Tapi singa betina Karena dia tidak memiliki rambut pada lehernya Kita bawa yuk mereka ke kandang yang baru Terima kasih mobil polisi Selanjutnya hewan apalagi ya yang kita tangkap Karena jumlahnya banyak Maka kita gunakan truk yang lebih besar Di sini ada singa Singa jantan memiliki rambut di lehernya Kemudian ada seekor kuda Kemudian ada kerbau Kerbau mirip dengan sapi Tapi warnanya abu-abu atau coklat Mereka juga memiliki tanduk yang lebih besar ya Yang berwarna putih ini adalah harimau Mereka harimau berwarna putih Kenapa berwarna putih? Karena mereka albino Mereka memiliki loreng berwarna hitam Selanjutnya ada beruang Beruang mirip dengan panda ya Namun mereka lebih agresif Karena termasuk hewan karnifora Selanjutnya ada seekor Kudanil Kudanil kalau membuka mulut sangat lebar Selanjutnya ada rusa Mereka memiliki tanduk yang sangat cantik di kepalanya Kalau yang ini namanya zebra Teman-teman Zebra mirip dengan kudan Namun warnanya putih Dengan corak loreng hitam Di badannya Semua hewan sudah naik ke atas truk Saatnya kita bawa mereka Menuju kandang yang baru Selanjutnya Selanjutnya hewan apalaki ya Yang ditangkap oleh beberapa helikopter polisi ini Kita angkut mereka menggunakan truk berwarna merah Yang pertama ada gajah Gajah memiliki hidung yang panjang Dinamakan belalai Kemudian taring yang di luar itu namanya adalah gading Kemudian ada macan tutun Karena ada totol hitam di badannya Mereka istirahat dan tidur di atas pohon ya Kemudian kalau yang ini namanya singa Singa memiliki rambut yang lebat di kepala dan di lehernya Kalau yang ini gajah lagi teman-teman Jangan lupa gajah memiliki telinga yang lebar Kalian bisa melihat gajah di kebun binatang Ada singa lagi Singa makan daging ya teman-teman Kalian bisa menonton singa juga di kebun binatang Semua hewan sudah masuk Sekarang saatnya kita bawa mereka ke kandang yang baru Ternyata di atas kapal juga ada hewannya teman-teman Sebuah kapal ternyata mereka mengangkut dua ekor hewan Yang pertama ada panda Panda berwarna hitam dan putih Mereka biasanya memakan bambu yang masih muda Kemudian ada gajah lagi Gajah biasa makan rumput dan bedaunan ya teman-teman Kemudian ada apa lagi ya Ternyata ada kapal yang membawa hewan lagi Kita lihat yuk Ini namanya adalah kudanil Selanjutnya ada badak Badak memiliki dua tanduk di kepalanya Badak termasuk hewan yang dilindungi Selanjutnya ada hewan apalagi ya Kapal yang selanjutnya ternyata membawa dua ekor hewan juga Yang pertama ada macan tutul Macan tutul memakan daging ya Biasanya hewan buruannya dibawa naik ke atas pohon Kemudian yang ini harimau Harimau yang berwarna oranye ya teman-teman Dengan corak hitam pada badannya Yuk kita tangkap lagi hewan yang lepas tadi Selanjutnya kita menangkap banyak sekali hewan Kita lihat lagi yuk ada apalagi disini Kita angkut mereka menggunakan truk yang berukuran besar Yang pertama ada gorila Gorila masuk seperti orang hutan atau monyet Tetapi ukuran mereka jauh lebih besar Kalau yang ini namanya cita Cita termasuk hewan kucing yang besar Dan mereka pelari paling cepat Selanjutnya ada sapi Sapi berwarna coklat ini biasanya digunakan Untuk diambil dagingnya ya teman-teman Kalau yang ini badak lagi Badak memiliki tanduk di hidungnya Badak termasuk hewan yang dilindungi karena hampir punah Selanjutnya ada sapi teman-teman Sapi ini berwarna putih dan hitam Sapi ini bisa diambil susunya ya Selanjutnya ada serigala Serigala juga makan daging ya teman-teman Mereka hampir mirip dengan anjing namun lebih buas Kalau yang ini ada anak gorilla Ukurannya lebih kecil karena mereka masih anak-anak Kemudian ada jerapah Jerapah memiliki leher yang sangat panjang Kira-kira bagaimana ya cara mereka minum Selanjutnya ada kuda Kuda bisa berlari sangat cepat ya Jika kalian menungganginya Kuda juga digunakan sebagai alat transportasi Semua hewannya sudah naik Sekarang saatnya kita menuju ke kandang yang baru Kemudian ada hewan apalagi ya teman-teman Kita tangkap lagi Hewan yang lepas ternyata banyak Ada kuda teman-teman Kuda makannya rumput ya teman-teman Mereka bisa digunakan sebagai alat transportasi Kemudian kalau yang ini namanya Kalau bukan kambing ya domba Biasanya diambil dagingnya untuk kita makan Kalau yang ini namanya Ya zebra Kalian sudah pinter ya Kalau yang ini namanya Anjing Anjing adalah salah satu hewan Peliharaan manusia Dan mereka bisa menjadi sahabat manusia Kalau yang ini namanya Benar banget Namanya adalah jerapah Wah kalian sudah pintar ya Kalian sudah tahu dan mengenali Nama hewan Kita bawa yuk mereka ke kandang Baru mereka Kita menangkap hewan lagi Sekarang truk biru akan membawa mereka ke kandang Ada apa aja ya Yang pertama ada Kuda Nil Ya benar banget Kuda Nil bisa kalian temui di kebun binatang Kalau yang ini Ya Macan tutul Yeay Kalian sudah bisa mengenali nama hewan Kalau yang ini namanya apa Punya rambut di leher dan kepalanya Iya Singa Singa Kalau yang ini namanya Beruang Beruang punya Bentuk yang berbeda-beda ya teman-teman Namun Dari bentuknya yang hampir sama Mereka tetap Beruang Kalau yang ini namanya apa teman-teman Mereka punya loreng hitam Di badannya Dan warnanya Orang Betul sekali Harimau Yeay Yuk kita bawa semua hewan kita ke kandang Dalam perjalanannya Truk pembawa hewan harus selalu hati-hati Karena Jangan sampai hewan yang mereka bawa Stres teman-teman Karena Kalau hewan stres Mereka bisa sakit Dan nanti akan mati Selalu menyayangi hewan ya Yang ada di sekitar kita Seperti kucing Anjing Ayam Bebek Dan burung Kalau hewan buas kita cukup melihat mereka dari jarak jauh Jangan sampai mendekat Akhirnya Truk pembawa hewan sudah sampai di kandang yang baru Sekarang Kita turunkan mereka semua Agar mereka tinggal di kandang yang baru Kandangnya lebih luas dan lebih bagus Ayo truk pembawa hewan Bawa terus Hewan yang sudah Ditangkap Kita taruh mereka di kandang yang baru Karena hewannya banyak Maka kita membutuhkan kandang yang lebih luas Kita turunkan semua hewannya Kita turunkan semua hewannya ya Hati-hati truk pembawa hewan Saat membawa Hewan yang kalian bawa Agar hewan yang kalian bawa Tidak stres Teman-teman Kalau kalian punya hewan peliharaan Harus rajin dikasih makan ya Kalian harus merawat mereka Jangan sampai mereka kelaparan Dan mereka sedih Kalian ada tidak hewan peliharaan di rumah Kucing, anjing, ikan, atau burung Terima kasih telah menonton Akhirnya semua hewan sudah kita turunkan teman-teman Wah lihat teman-teman Akhirnya hewan sudah berada di dalam kandang semua Bagus banget ya Karena ada banyak sekali hewan terdapat di kandang ini Mereka bisa saling berteman Satu sama lain Ingat kalau kalian punya hewan peliharaan Harus dirawat ya teman-teman Dikasih makan Dan jangan lupa diajak jalan-jalan Kali ini petualangan bis sekolah berwarna kuning sudah selesai Hewannya semua sudah masuk ke kandang Sekarang kita lanjutin yuk perjalanan kita Kira-kira kita akan bertemu petualangan seperti apa lagi ya Ikuti terus videoku yang selanjutnya Halo semuanya Kali ini kita akan berpetualang kemana ya Petualangan kali ini akan ditemani oleh mobil Oh bukan Sepeda motor roda tiga Kira-kira kita akan berpetualang kemana ya Dalam perjalanan kita melihat ada dua gajah Satu panda dan satu jerapah Wih jalan Oh tidak jerapahnya jatuh Di sebuah gedung ternyata ada sebuah ledakan yang menyebabkan kebakaran Wah gawat Kita harus segera menyelamatkan mobil yang ada di sini Ayo segera kita panggil mobil polisi dan mobil pemadam kebakaran Serta mobil evakuasi Untuk mengevakuasi mobil kita menggunakan truk trailer yang sangat besar sekali Truk ini bisa memuat banyak sekali mobil sekali angkut Selain truk trailer kita juga memerlukan beberapa mobil penyelamat untuk mengangkut manusia Karena di dalam gedung tersebut ada mobil dan manusia Kita menggunakan beberapa mobil untuk mengangkut manusia Hati-hati ya Jangan sampai kalian bermain api Lihat apinya semakin membesar Kita bawa dulu beberapa orang-orang yang ada di situ Satu mobil diisi oleh tiga orang ya Ayo semuanya Segera naik ke atas mobil Akhirnya semua manusianya sudah bisa dievakuasi Sekarang kita tinggal mengevakuasi mobil yang tersisa Akhirnya truk trailer sudah sampai Karena memang ukurannya sangat besar Jadi untuk parkir dia sedikit sulit Wah gawat apinya semakin besar Ayo truk trailer segera selesaikan parkirmu Teruk trailer sudah membuka pintunya Sekarang satu persatu mobil akan naik ke atas truk trailer Mobil polisi naik ke atas truk trailer Mobil polisi berwarna hitam naik Mobil berwarna merah naik Mobil ini juga berwarna merah ya teman-teman Kita sambil belajar warna Kalau ini mobil berwarna biru Kalau yang ini mobil berwarna putih Yang ini mobil berwarna oren Karena bagian atas sudah penuh Maka sekarang bagian bawahnya yang diisi Kalau ini mobil berwarna coklat Yang ini mobil berwarna merah dengan corak perak Kalau yang ini mobil berwarna putih Akhirnya truk trailer sudah penuh diisi dengan mobil Sekarang kita tutup pintunya Dan truk trailer ini Segera meninggalkan lokasi kebakaran Untuk menuju ke lokasi yang lebih aman Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Truk trailer yang kedua pun sudah sampai Truk trailer yang kedua ini ukurannya Lebih besar daripada yang pertama tadi Jadi untuk parkir dia juga sedikit membutuhkan waktu Terima kasih telah menonton! Truk trailernya sangat panjang ya Pintu truk trailernya sudah terbuka Sekarang satu persatu mobil akan naik Kali ini ada banyak sekali mobil yang akan naik Mobil yang pertama warnanya ungu dengan warna perak Mobil yang kedua Rodanya berwarna hijau Wih keren ya Mobil yang ketiga berwarna kuning Kalau mobil yang keempat berwarna hijau Dan rodanya berwarna oren Kalau yang ini mobil berwarna kuning Kalau yang ini berwarna ungu dan berwarna merah Karena bagian atas sudah penuh maka bagian bawah yang diisi Truk trailer ini memuat banyak sekali mobil Mobil berwarna merah Mobil berwarna merah ini juga akan masuk Teman-teman Kalau ini mobil berwarna ungu Kalau yang ini mobil berwarna biru Semua mobil sudah masuk Sekarang truk trailer akan meninggalkan lokasi kebakaran Dan menuju lokasi yang lebih aman Terima kasih telah menonton Hati-hati ya dalam perjalanan Dalam membawa mobil-mobil pun Truk trailer ini selalu berhati-hati Agar tidak terjadi kecelakaan saat dalam perjalanan Karena ukurannya yang sangat besar Ketika kalian berpapasan atau beriringan dengan Truk trailer kalian harus jaga jarak ya teman-teman Di kantor polisi mobil polisi pun sudah bersiap Karena mendengar sebuah laporan ada kebakaran yang sedang terjadi Mobil polisi satu persatu berangkat menuju lokasi kejadian kebakaran Selain mobil polisi juga ada beberapa mobil ambulan yang ikut Agar jika ada yang terluka bisa segera dibawa ke rumah sakit atau mendapatkan pertolongan pertama Mobil polisi ayo segera berangkat Terima kasih telah menonton Mobil ambulan yang ikut Mobil ambulan yang berwarna merah ini juga segera berangkat ya teman-teman Selain mobil polisi juga mobil kebakaran sangat diperlukan teman-teman Untuk memadamkan kebakaran Ada banyak sekali mobil pemadam kebakaran yang akan dipakai agar apinya segera dibadamkan Satu mobil pemadam kebakaran yang ukurannya panjang dan besar sudah berangkat teman-teman Kemudian yang ini juga berangkat Semua mobil pemadam kebakaran akan berangkat ya teman-teman Berbagai macam ukuran mobil pemadam kebakaran tergantung situasi yang terjadi Akhirnya semua mobil pemadam kebakarannya sudah berangkat semua teman-teman Ketika kalian berpapasan dengan mobil polisi atau mobil pemadam kebakaran yang sedang membunyikan sirine Lebih baik kalian ke pinggir ya teman-teman Agar tidak menghalangi atau menutupi jalan para petugas ini Karena ada situasi darurat yang sedang terjadi Satu persatu mobil polisi dan mobil pemadam kebakaran Dan menuju ke lokasi kejadian Di pinggir jalan ini ada beberapa hewan yang bisa kita lihat Ada gajah, ada panda, dan ada singa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Mobil pemadam kebakaran mulai memadamkan apinya Digunakan banyak sekali mobil pemadam kebakaran agar apinya segera padam Digunakan banyak air untuk memadamkan api ini Yeay! Akhirnya apinya sudah padam teman-teman! Terima kasih telah menonton! Akhirnya gedung yang terbakar ini apinya sudah berhasil dipadamkan Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!